Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekitar pukul 5.30 Wita, TKP Kampung Embung Tampat, TKP Kampung Embung Tampat, TKP Kampung Embung Tampat, TKP Kampung Embung Tampat. Jadi pada saat dilakukan penggeledahan dalam kamar yang bersangkutan, TKP Kampung Embung Tampat mendapat 8 poket bubuk kristal bening yang diduga sabu, timbangan digital, beberapa bungkus klip kosong, alat hisap sabu atau bong lengkap, korek api, dan uang punai sebesar Rp 700.000. Jadi terduga ini diamankan saat berada di rumahnya sendiri, dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan BP tersebut di atas, baru selanjutnya kita bawa ke kores untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil tes uring kita yang kita lakukan di labgas rumah sakit si Juno Selong, kita sudah dapatkan hasil yang bersangkutan positif ampitamin. Nah untuk pengembangan nanti hasil dari keterangan si terduga pelaku kita lakukan. Kita sudah dapat informasi bahwa memang masih dia merulangnya itu seputaran mas bagi juga, cuma itu dari dia sebatas membantu menjuarkan dengan embalan dapat menggunakan tenaga gratis, dan mungkin dihasilkan untuk pemakaian. Jadi untuk sementara, selain pemakaian, dia juga berdasarkan pengakuan sementara, dia membantu temannya yang memiliki barang ini untuk menjuarkan. Dan dia berhasil dari penjualan, selain dikasih uang, dan juga diberikan sabu untuk dikonsulti sendiri. Harus keanitnya kita bawa ke kores untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Pasal yang kami terapkan ini pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang 35 tahun 2009 jendang. Narkotika yang ancaman hukumnya maksimal 20. Terima kasih telah menonton!